Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Si wanita yang sudah menjadi seorang ibu, kini kembali berjuang untuk meraih mimpinya yang sempat terputus Yang sayang ibu, kalian harus nonton film ini Karena pangga menggambarkan bahwa setiap ibu di dunia, kemungkinan memiliki mimpi yang tidak pernah terwujud Disitulah ada sebuah pengorbanan seorang ibu demi keluarganya Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Cerita dibuka ketika sepasang suami istri sedang tidur Bukan hal baru bagi si suami melihat gaya tidur istrinya yang abstrak Hobinya nendang dan si suami sabar banget walaupun udah beberapa kali kena sikut dengkul si istri Mereka berdua adalah Jaya dan Prashan Mereka memiliki satu anak laki-laki bernama Adi Akibat perbuatan Jaya, setiap pagi Prashan harus mengkompres bokongnya Kebiasaan tidur Jaya yang abstrak seperti itu karena zaman sebelum menikah, Jaya merupakan atlet kabadi di kampusnya Setelah menikah dan memiliki anak, Jaya pun berhenti untuk lebih fokus menjadi ibu rumah tangga Rutinitas yang selalu Jaya lakukan setiap hari adalah membuat sarapan untuk suami dan anaknya Memberikan Adi kemangi sebelum berangkat sekolah demi menjaga kesehatannya Lalu berangkat kerja sebagai penjual karcis kereta Sepulang bekerja, jika bosan sama masakan rumah, mereka biasa makan di luar Di hari libur, mereka melakukan perjalanan rekreasi untuk melepas penat Ya, seperti itulah rutinitas Jaya dan keluarganya Jaya melakukan itu semua tanpa mengeluh dan merasa bosan Terutama dalam mengurus Adi yang memiliki kondisi kesehatan tidak seperti anak-anak pada umumnya Itu dikarenakan sewaktu bayi Adi terlahir prematur Dan karena itu juga yang membuat Jaya memutuskan untuk fokus pada kehidupan rumah tangganya Dan melepaskan mimpinya sebagai atlet kabadi Siang itu, sewaktu jam istirahat, Jaya melihat sekumpulan tim kabadi sedang berkumpul Melihatnya, membuat Jaya teringat akan masa-masanya dulu sewaktu menjadi atlet kabadi Setiap siang, Jaya selalu melepon Adi untuk menanyakan kondisinya Jika Adi tidak mengangkat telepon 2 menit aja, Jaya sontak khawatir Sampai-sampai Adi sendiri merasa bingung Kenapa dia memiliki ibu yang terlalu overprotective pada dirinya Mendengar si bocah ngomel, sontak Jaya tertawa geli Sepulang kerja, Jaya melihat suami dan anaknya asik bermain game Tiba-tiba Jaya berkata, jika ada game kabadi, dia pasti akan ikut bermain dengan mereka Tetapi Adi malah menjawab, kalaupun ada, siapa juga yang mau memainkannya Mendengarnya, wajah Jaya sontak berubah masam Prashan pun langsung mengingatkan si anak, bahwa dia tidak boleh bercanda dalam 3 hal Yaitu soal Adi, Prashan, dan kabadi Sebelum tidur, Jaya mendapat telepon dari Minu, sahabat kuliahnya dulu dan teman satu tim kabadinya Minu belum menikah, sehingga dia masih terlibat dalam dunia perkabadian Kini dia menjadi pelatih salah satu tim buatannya Dan maksud Minu menghubungi Jaya adalah untuk mengajaknya ketemuan di hari Minggu Saat hari Minggunya, Adi bingung melihat ibunya yang hendak siap-siap untuk pergi Karena sepanjang Adi mengenal ibunya, Jaya tidak pernah meninggalkan rumah kecuali untuk urusan pekerjaan kantor Adi lalu bertanya, kalau ibu pergi, siapa yang akan membantunya belajar? Sontak Prashan bilang bahwa dia yang akan mengejari Adi Seberuntung itu dong Adi memiliki 2 orang tua yang perhatian dan peka sama dia Beralih ke tempat latihan kabadi milik Minu Dia sedang melatih timnya siang itu, dan tak lama Jaya pun datang Sudah lama kayaknya kedua sahabat ini tidak ketemu Bahkan Jaya merasa sudah 7 tahun berlalu sejak terakhir kali dia bermain kabadi Minu bilang, dulu saat Jaya memutuskan untuk berhenti bermain Selama 1 tahun Minu mencoba mengosongkan posisi Jaya Karena dia yakin, sahabatnya yang sangat mencintai kabadi itu secepat mungkin akan kembali ke lapangan Nyatanya, 7 tahun berlalu begitu aja Dan Jaya tetap tidak kembali karena lebih memilih mengabdi untuk suami dan anaknya Minu bilang, hingga saat ini, dia tetap mengabdi pada kabadi karena dia ingin menciptakan seorang pemain timnas seperti Jaya Ya bisa dibayangkan, sejago apa dulu Jaya saat menjadi atlet kabadi Bahkan dia hampir bermain di Liga Internasional Lalu Minu memperkenalkan Jaya pada timnya Jaya ternyata adalah kapten kabadi India tahun 2010 Dan dia terkenal sebagai raider atau penyerang terbaik dalam timnya dulu Malamnya, mereka bertiga makan pizza Jarang-jarang Adi bisa makan makanan junk food seperti itu Tapi saat paginya, Adi muntah-muntah Mereka pun mengantar Adi ke dokter Si dokter bilang, biasanya anak-anak kuat makan makanan junk food seperti pizza Tetapi itu tidak berlaku buat Adi karena dia memiliki imun tubuh yang rendah Sepulang dari dokter, Jaya menitipkan Adi ke tetangga sebelah selama dia berangkat kerja Karena dia datang terlambat, si bos sontak marah-marah Sampai mengeluarkan kata-kata yang bikin sakit hati Bahkan si bos menyuruh Jaya untuk lembur tanpa dibayar selama 2 jam karena keterlambatannya pada hari itu Malam harinya, Jaya menceritakan kejadian tidak enak di kantor pada Prashan Dia bilang, kenapa di saat status orang berubah, perlakuan orang lain pun berubah pada kita Prashan pun bilang bahwa dia tidak berubah sampai sekarang Ya, jadi untuk apa memikirkan orang lain yang gak bisa menghargai kita Esok paginya, Adi meminta izin pada Jaya untuk mengikuti lomba lari 100 meter Jaya pun melirik ke arah Prashan untuk melihat responnya Karena Prashan menyetujui, mau tak mau Jaya pun harus memberikan izin pada Adi Sepeninggal Adi, Prashan bilang, mau bagaimana lagi jika darah olahraga sudah mengalir pada tubuh Adi Jaya pun tertawa mendengarnya Sebelum berangkat sekolah, Adi menginginkan Jaya hadir untuk menyemangatinya Tapi sebenarnya, Jaya tidak bisa izin keluar kantor lagi sejak kemarin si bos memarahinya Prashan bilang, Adi pasti kecewa jika Jaya tidak datang Dan benar aja, sampai giliran Adi, Jaya pun tidak hadir Dia melihat si ayah duduk sendirian di bangku penonton Perlombaan pun dimulai, dan tak disangka Adi mendapatkan juara tiga Saat Jaya pulang, dia langsung memberikan selamat pada Adi Bahkan Jaya memberikan hadiah game padanya Tetapi Adi memendam kekecewaan yang lumayan dalam, sehingga sulit untuk memaafkan ibunya Adi bilang, pekerjaan si ibu hanya penjual karcis kereta yang gak penting-penting amat Kereta tidak akan berhenti berjalan jika ditinggal sebentar oleh ibunya Jaya gak menyangka bahwa Adi bisa bicara seperti itu padanya Jaya pun bilang, sebenarnya salahnya dia di mana Dia sudah berusaha sekuat tenaga menjadi ibu yang baik Walaupun ternyata tidak cukup baik bagi anaknya Walaupun Jaya salah, tidak seharusnya Adi bicara seperti itu pada ibunya Jaya pun manusia yang butuh dipahami Bukannya terus memahami orang-orang di sekitarnya Ucapan Adi ternyata benar-benar menohok perasaan Jaya Karena hal itu, perasaan pun mencoba menasehati Adi Mungkin menurut Adi pekerjaan ibunya gak penting-penting amat Tapi asal Adi tahu bahwa sang ibu memiliki pekerjaan lain yang paling berarti di dunia ini Yaitu menjadi seorang ibu Dulu ibunya memiliki banyak pilihan hidup Namun dia korbankan semuanya demi dua orang Yaitu perasaan dan Adi Adi baru mengenal sosok sang ibu selama tujuh tahun Tetapi perasaan sudah mengenalnya selama sepuluh tahun Jaya Nigam Si Kapten Kabadi yang memegang posisi penyerang Yang tidak pernah mengecewakan timnya Dia selalu bermain dengan sangat baik dalam beberapa pertandingan Berkat Kabadi, Jaya mendapatkan pekerjaan di perkeretaan Dan disitulah perasaan bertemu dengan Jaya untuk pertama kalinya Mereka pun memutuskan untuk berkencan Perasaan ini tipe pacar idaman banget Gak pernah lelah menjemput Jaya untuk berangkat latihan Kabadi Hingga tibalah waktunya Jaya memperkenalkan perasaan pada ibunya Perasaan bekerja sebagai insinyur di bidang perkeretaan juga Si ibu tiba-tiba bertanya Apakah perasaan mengizinkan Jaya tetap bermain kabadi setelah menikah nanti Mereka berdua mengiakan Dan fix Perasaan mendapatkan restu dari ibu Jaya Mereka pun menikah dan memutuskan pindah ke rumah mereka sendiri Teman-teman Jaya banyak yang iri padanya Karena perasaan tetap mengizinkan Jaya untuk berkarir di perkabadian Bahkan karena Jaya, perasaan pun menyukai olahraga Kabadi Dan dia tidak pernah absen memberikan support pada Jaya saat bertanding Karena Jaya selalu memenangkan pertandingan Dia akhirnya mendapatkan sebuah mobil Pokoknya Kabadi dan perasaan adalah dua hal yang paling berarti yang dimiliki oleh Jaya Nigam Hingga tibalah hari di mana Jaya dipanggil oleh pelatihnya yang bernama Mr. Dugal Mr. Dugal mengatakan bahwa Jaya bisa bermain untuk mewakili negara India dalam kejuaraan Kabadi Asia Dan itu akan diselenggarakan satu setengah tahun lagi Dalam waktu selama itu, Jaya bisa berlatih agar permainan kabadinya semakin baik Jaya senang bukan main Ada sebuah kesempatan besar di depannya kini Menjadi atlet kabadi juara internasional itulah yang Jaya inginkan dari dulu Tapi beberapa hari kemudian, Jaya muntah-muntah dan dinyatakan hamil Si ibu pun senang bukan main saat mendengar berita kehamilan anaknya Si ibu bilang, kini waktunya Jaya meninggalkan kabadi Tapi Jaya bilang, itu hal yang tidak mungkin terjadi Dia optimis, setelah anaknya lahir dan tubuhnya sudah pulih Dia bisa kembali bermain kabadi Perasaan pun tidak melarang hal itu Mr. Dugal juga tidak menutup kemungkinan itu jika Jaya masih berpotensi menjadi atlet kabadi Hingga tibalah saat dimana si bayi lahir ke dunia dengan nama Aditya alias Adi Adi terlahir prematur Kondisi tubuhnya sangat lemah dan berat tubuhnya di bawah standar anak bayi yang baru lahir Si dokter menyarankan agar Jaya selalu memperhatikan kondisi Adi Jika tidak, kedepannya Adi akan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang rendah Disitulah Jaya sadar bahwa kabadi bukan dunianya lagi Sudah ada Adi di depan matanya saat ini yang butuh perhatian dan perlindungan darinya Jaya Nigga mengorbankan hal yang paling dicintainya demi suami dan anaknya Ucapan terima kasih pun tidak akan cukup untuk membalas pengorbanan Jaya Setelah mendengar cerita si ayah, Adi sontak merasa bersalah Dia pun menghampiri ibunya yang sedang tidur untuk meminta maaf Esok paginya, diam-diam Adi bertanya pada si ayah Berapa usia ibunya? Usia Jaya sudah menginjak 32 tahun Adi berpikir, apakah mungkin si ibu masih bisa kembali bermain kabadi? Sontak Prashan terdiam saat mengetahui maksud ucapan Adi Adi mulai mencari informasi tentang wanita di dunia yang masih berkarir menjadi atlet setelah menikah dan memiliki anak Dia pun memberitahu beberapa atlet tersebut pada Prashan Prashan akhirnya bilang, kalau memang ingin melihat ibunya kembali bermain kabadi Adilah yang harus meyakinkannya Karena sebenarnya, Prashan tidak yakin melihat kondisi Jaya sekarang Istrinya sudah lama tidak olahraga, bahkan naik tangga aja kelelahan Adi kembali mendesak ayahnya Bahkan kini dia mulai menyalahkan Prashan Seharusnya si ayah yang menjaga Adi sejak bayi hingga sekarang Sehingga ibunya bisa tetap bermain kabadi Menurut Adi, itu adalah sebuah dosa Dan sudah waktunya si ayah menebus dosanya dengan membujuk si ibu untuk kembali bermain kabadi Prashan akhirnya melakukannya Jaya hanya bisa tertawa mendengar permintaan Prashan Karena Jaya sendiri merasa bahwa usia dan kondisi fisiknya sudah tidak bagus untuk dibawa ke lapangan Prashan meminta Jaya untuk berusaha selama satu bulan Seenggaknya Adi akan merasa senang melihat ibunya kembali bermain Jaya pun tertawa, merasa lucu dengan kehidupannya Dulu dia berhenti bermain kabadi demi Adi Tetapi sekarang malah Adi yang menyuruhnya kembali bermain Walaupun begitu, Jaya akhirnya menyetujuinya Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Adi sudah membangunkan Jaya untuk olahraga Jaya pun lari tanpa semangat Karena hal itu, saat istirahat kantor Jaya menggunakan waktunya untuk tidur Bukan hanya itu, sekujur kakinya terasa sakit akibat dipaksa lari Tetapi Jaya tidak menyerah Esok paginya, Jaya tetap berolahraga Prashan pun meledeknya Gak akan ada yang percaya bahwa dulunya Jaya juara kabadi Jika melihat ketahanan fisiknya saat ini Karena kelelahan, Jaya mulai tidak sempat membuatkan sarapan dan bekal untuk Prashan dan Adi Adi tidak mempermasalahkan itu Dia justru mensupport Jaya seperti membuatkannya susu hangat saat di malam hari Jaya akhirnya menceritakan soal aktivitasnya belakangan ini pada Minu Dia bilang, semua itu dia lakukan untuk Adi Fisiknya sendiri sebenarnya sudah tidak cocok diajak bermain kabadi Terutama kakinya Minu pun akhirnya membantu Jaya berlatih Penyiksaan tidak berhenti sampai di situ Kini Adi menyuruh Jaya untuk diet keto Untuk menjaga berat dan bentuk tubuhnya Mereka berdua pun mendaftarkan Jaya di gym Tapi ternyata semua siksaan itu paling tidak berbuah satu manfaat Tubuh Jaya kini kembali kencang seperti dulu Sepertinya Jaya sudah mulai terbiasa dengan aktivitas barunya Pagi-pagi sekali dia bangun untuk berolahraga Di kantor pun dia tidak terlihat kelelahan seperti hari-hari sebelumnya Dan tibalah saatnya Jaya kembali mencoba kabadi Percobaan pertama tidak begitu memuaskan Minu bilang Jaya kalah dengan sangat mudah dari mereka Karena hal itu Jaya semakin bersemangat untuk berolahraga dan melatih kembali kakinya Kunci utama olahraga kabadi adalah kecepatan kaki Dia pun melakukan peregangan dan kecepatan pada kakinya Yang sudah 7 tahun tidak dia gunakan di lapangan Esok harinya Prashan berkata bahwa ini sudah 2 bulan sejak Jaya menjalani latihan Semakin dilanjutkan Harapan Adi pasti semakin tinggi Prashan pun ingin Jaya membicarakan hal itu pada Adi Karena jika tidak Adi pasti berfikiran Jaya akan kembali 100% untuk kabadi Nyatanya Saat malam hari Jaya tidak mampu membicarakan hal itu pada Adi Karena sejujurnya Beberapa hari terakhir Jaya menjalani rutinitas layaknya seorang atlet kabadi Dia merasa bahagia Itu artinya ada keinginan terpendam dalam diri Jaya untuk kembali mengabdi pada olahraga itu Saat ibu Jaya mengetahui keinginan anaknya untuk kembali bermain kabadi Si ibu merasa heran Karena usia Jaya adalah usia yang sudah sepantasnya untuk pensiun dari dunia olahraga Tapi Prashan beranggapan bahwa mereka semua harus mendukung Jaya kali ini Agar mimpinya yang sempat terhenti kini bisa terwujud Esok harinya Jaya dan Minu bertemu dengan pelatih kabadi mereka yang dulu Mister Dugal bilang bahwa memang mustahil menjauhkan Jaya dari kabadi Jaya pun menunjukkan kemampuan kabadinya pada Mister Dugal Agar bisa kembali masuk ke dalam tim Percobaan pertama gagal Mister Dugal berpendapat Jaya telah banyak kehilangan kelincahan pada kakinya Pada percobaan kedua malah lebih parah Saat percobaan ketiga Jaya berhasil melakukannya Minu pun bilang Jaya mungkin kehilangan kelincahannya Tetapi dia pandai menggunakan strategi Intinya adalah Jaya harus mengikuti seleksi agar bisa masuk ke tim Mister Dugal bisa membantu Jaya untuk mengikuti seleksi itu Sisanya tergantung dari permainan Jaya Maka pergilah Jaya dan Minu ke Mumbai Untuk mengikuti acara penyeleksian ke badi tim timur Saat di perjalanan Minu bilang bahwa kelemahan Jaya adalah kecepatan kakinya Dan Jaya harus bisa menutupi kelemahan itu dengan bermain menggunakan strategi Singkat cerita Jaya dan Minu pun tiba Siang itu Jaya langsung menunjukkan kemampuan bermain ke badinya pada pelatih di tempat itu Sekuat tenaga Jaya mencoba menyentuh garis batas Dan dia pun berhasil Si pelatih tampak puas melihat penampilan Jaya Dan dia pun lolos untuk ikut penyeleksian tim timur Masalahnya Jaya harus stay di Mumbai Dan tinggal di asrama sebelum acara penyeleksian dimulai Sontak Jaya menolaknya Dia masih bisa jika pulang pergi dari kotanya di Bhopal ke Mumbai untuk melakukan pelatihan Tapi jika dia harus stay dan meninggalkan keluarganya Jaya tidak sanggup melakukannya Jika tidak memungkinkan pulang pergi pun Jaya akan berlatih di Bhopal saja Si pelatih sontak menolaknya Dia ingin Jaya berlatih di hadapannya Sehingga dia bisa tahu progres setiap anggota seperti apa Si pelatih pun memberikan waktu pada Jaya untuk memikirkan hal itu Sepeninggal si pelatih Minu langsung mengomeli Jaya Jaya pun membalas bahwa Minu tidak akan mengerti rasanya tanggung jawab sebagai seorang ibu Karena sampai saat ini pun Minu belum pernah menikah Dengan kesal Minu berkata bahwa Jaya telah membuang waktunya jika semuanya berakhir sia-sia Minu hanya ingin Jaya fokus pada mimpinya kali ini Tetapi Jaya malah menjawab bahwa dia hanya seorang ibu Dan seorang ibu tidak bisa bermimpi Mimpi mereka cenderung tak berarti dan tidak ada harganya Tugasnya adalah merawat suami dan anaknya Jika Jaya masih mau bermimpi Itu artinya dia egois Minu gak paham Jika Jaya berpikir seperti itu Kenapa dia mau bersusah payah ke Mumbai Jaya pun menjawab Dia melakukan itu untuk tahu sejauh mana batas dirinya Dan disitulah batasnya Jaya tidak bisa lebih jauh lagi Singkat cerita Setelah berdebat cukup alot Mereka pun kembali ke Mumbai Saat di rumah Prashan bertanya Kenapa raut wajah Jaya terlihat sedih Jaya pun akhirnya menceritakan kejadian di Mumbai pada Prashan Banyak pekerjaan yang akan Jaya tinggalkan nantinya Karena hal itu Prashan pun jadi banyak berpikir Dan saat malam tiba Prashan sontak mengambil makanannya sendiri Dia bilang Dia harus membiasakannya sebelum Jaya meninggalkan rumah Pada intinya Prashan menginginkan Jaya melanjutkan usahanya Dalam menggapai mimpinya Adi pun akan merasa sedih Jika Jaya berhenti di tengah jalan seperti itu Melihat support dari suami dan anaknya Jaya pun bertekad akan melanjutkan usahanya sebagai pemain kabadi Dimulai dengan resign dari tempat kerjanya Sebelum pergi ke Mumbai Dia menitipkan suami dan anaknya pada tetangga sebelah rumahnya Tidak lupa Jaya pun mengabari minu soal keputusannya itu Singkat cerita Jaya pun sudah ada di dalam kereta yang hendak membawanya ke Mumbai Sebelum benar-benar meninggalkan suami dan anaknya Jaya terus mencoba mengingatkan Prashan Tentang hal-hal yang harus dia lakukan Untuk urusan sekolah dan kesehatan Adi Dan waktunya mereka berpisah tepat saat kereta berjalan Disinilah awal dari karir kabadi Jaya Nigam dimulai Cerita selanjutnya ada di part 2 ya Terima kasih telah menonton!